Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas. Di video kali ini, gue akan sharing ke kalian semua tentang hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kita memilih toko emas. Nah, kita mulai dulu dari toko emas itu sendiri. Toko emas itu apa? Toko emas adalah sebuah tempat yang melayani transaksi jual-beli emas, bisa dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia. Nah, langsung aja kita mulai dari hal yang pertama. Hal yang pertama adalah pastikan toko emas tersebut terpercaya. Kenapa saya masukin di nomor 1? Karena menurut saya, hal ini adalah yang paling penting saat kalian memilih toko emas. Nah, terpercaya itu bisa dalam bentuk garansi buyback. Jadi, pastikan semua perhiasan emas yang kalian beli dari satu toko emas dapat dijual kembali di toko emas tersebut. Karena ada beberapa case yang saat kita membeli, contohnya di perhiasan emas di toko emas X, tapi pada saat kita ingin menjual emas tersebut, tapi toko emas X tersebut sudah pindah atau sudah tutup tanpa ada pemberitahuan. Jadi, ini sangat bergibungan konsumen sekali. Selanjutnya adalah kadar yang sesuai. Pastikan toko emas tersebut menjual kadar perhiasan emas yang sesuai. Nah, ada banyak juga toko emas yang menjual perhiasan emas dengan kadar 80%, tapi ditulis di nota dengan kadar 90%. Bahkan, ada juga pabrik emas yang memproduksi perhiasan emas menjual perhiasan emas dengan kadar 65%, tapi dengan kode atau cap 70%. Nah, ini akan sangat merugikan konsumen sekali. Lagi-lagi konsumen yang akan dirugikan. Nah, kita bisa tahu dari mana toko emas tersebut terpercaya atau enggak. Yang pertama, dari sudah berapa lama toko emas tersebut beroperasi. Nah, biasanya semakin lama sebuah toko emas sudah buka, maka akan menandakan sebuah toko emas tersebut lebih kuat dan juga memiliki manajemen yang baik. Yang kedua, kalian juga bisa melihat review serta reputasi dari toko emas tersebut. Dan juga kalian bisa menanyakan rekomendasi dari teman, sahabat yang sudah pernah membeli emas di toko emas tersebut. Nah, kita masuk ke hal yang nomor dua. Hal yang nomor dua adalah transparan. Transparan dalam hal harga, harga beli dan harga jual, dan juga biaya-biaya. Tidak, pastikan tidak ada biaya-biaya yang disembunyikan saat kalian membeli emas kalian. Jadi, kalian enggak mau dong harus membayar lebih dari kesepakatan awal karena ada biaya-biaya yang disembunyikan. Hal yang ketiga adalah spread dan potongan. Pastikan toko emas tersebut memiliki spread dan potongan yang rendah. Kalian enggak mau kan kalau misalnya kalian beli sebuah periasan emas mahal, tapi saat kalian menjual kembali, emas tersebut dipotong dengan jumlah yang banyak. Biasanya, spread dan potongan ini sangat bervariasi, mulai dari 7-25% untuk sebuah periasan emas. Lanjut ke yang nomor empat. Nomor empat adalah pastikan toko emas tersebut mengerti dan mengedukasi konsumen. Karena masing-masing orang mempunyai preferensi dan anggarannya masing-masing, toko emas tersebut harus mampu mengerti kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen tersebut. Yang kelima adalah lengkap alias palu gada, apa lo mau gue ada. Pastikan toko emas tersebut mempunyai varian produk yang lengkap. Lengkap bukan cuma produk saja, tapi juga layanan, seperti reparasi, servis. Jadi pada saat periasan kalian rusak. Yang kedua adalah cuci, pada saat periasan kalian sudah kusam, dan juga jasa gadai. Saat kalian ingin menggadaikan periasan emas kalian. Jadi toko emas tersebut bisa menjadi one stop shop untuk kalian semua. Yang keenam adalah lokasi. Pastikan toko emas tersebut berlokasi di sekitar lingkungan kita. Jadi kalian nggak mau dong, harus pergi jauh-jauh hanya untuk menjual periasan emas kalian. Udah rugi ongkos, rugi waktu, rugi bensin. Yang ketujuh adalah kemudahan transaksi. Pastikan toko emas tersebut memberikan kemudahan transaksi bukan hanya pada saat kita membeli emas tersebut, tapi juga pada saat kita menjual emas tersebut. Jadi nggak mau kan, kalau misalnya pada saat kita beli emas, tapi toko emasnya baik, tapi pada saat kita menjual, malah toko emasnya kayak ngeribetin gitu. Nah, kita masukin yang terakhir adalah terpercaya. Bang, tadi kan udah nomor satu terpercaya. Nah, kenapa saya masukin lagi terpercaya di nomor delapan? Karena menurut saya hal ini adalah hal yang terpenting saat kita memilih sebuah toko emas. Kalau misalnya toko emas sudah memenuhi enam kriteria di atas, tapi toko emas tersebut tidak dapat dipercaya, maka sama juga bohong alias samju ong. Nah, gimana guys? Jadi kalian udah tau kan hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kalian memilih toko emas. Jadi, nanti kalian nggak perlu bingung lagi dari sekian banyak toko emas. Cukup gunakan kriteria-kriteria ini aja untuk memilih toko emas mana yang akan menjadi toko emas langganan kalian. Oke guys, sekian video dari hari ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka. Silahkan komen di bawah kira-kira video apa yang harus gue bikin selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.